Pemirsa, pandemi mengakibatkan berbagai aktivitas ekonomi terhenti sehingga belanja pemerintah harus menjadi bantalan agar kontraksi ekonomi tidak semakin tajam. Kementerian Keuangan pun melakukan konsolidasi APBN seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan mendorong pemulihan konsumsi masyarakat serta investasi. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan banyak stimulus fiskal untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Saat ini pemerintah juga akan melakukan konsolidasi APBN untuk menyeimbangkan antara peningkatan dari sisi penerimaan dan efisiensi belanja negara. Hal tersebut dikatakan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara di acara MNC Group Investor Forum 2021. Suhasil melihat saat ini stimulus fiskal telah mendorong pemulihan ekonomi secara bertahap terutama di sektor konsumsi masyarakat. So, as consumption is improving, investment is improving, ekspor and import is improving, the role of the budget will have to be more consolidating. But during the time like last year when the economy was very much under pressure, the budget will be at the forefront. So this is the role, this is the idea of the fiscal consolidation that we put in. Dengan berbagai insentif yang diberikan, diharapkan kepercayaan konsumsi akan membaik sehingga investasi kembali bergeliat dan memacu pemulihan ekonomi. WMNQ juga memastikan secara bertahap pemerintah akan mendorong APBN ke arah yang lebih sehat. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan jangka panjang. Tim Lipton Ainews melaporkan. Tim Lipton Ainews melaporkan. Tim Lipton Ainews melaporkan. Tim Lipton Ainews melaporkan.